Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel sketch droid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Itu adalah script dari game blog spread Nah jadi buat kalian yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pasti di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini Nah ini scriptnya tesuo Mungkin kalian ada yang pernah pake juga Waktu awal-awal update si event Ini salah satu script yang bisa dipake buat si event juga Sekarang udah banyak banget upgrade-nya Kalian bisa liat nih untuk UI-nya juga udah pake UI yang terbaru Yang versi smooth kayak gini Terus ada toggle-nya jadi lebih rapi gitu Nah bagian menu awalnya Disini menu testnya masih kosong Defaultnya cuma settingan-settingan ketinggian dan sebagainya Bisa kalian skip juga Terus masuk aja langsung ke bagian form Bagian form ya Kalian jangan sampe lupa pilih dulu Disini fast tag delay-nya mau berapa kayak gitu Kalau aku pake yang tengah-tengah aja Pake 0,2 gini Terus ini ada attack aura opsional aja Kalian mau aktifin atau enggak Terus bagian bawahnya disini ada pilih weapon ya Kalau udah pilih weapon turun lagi bagian bawah Disini kalian bisa pilih mode ya Mode-nya ini cukup menarik ya Ada cake prince, ectoplus, sama bond disini jadi satu gitu ya Karena kita mau leveling, klik level gitu Kalau udah bisa klik yang form disini nih Nah untuk settingan basic-nya atau simple-nya gitu temen ya Itu kayak gini ya Kalian bisa lihat sendiri aja nanti diambil quest terus attack Attack-nya sih ini udah bagus ya temen ya Sambil gerak-gerak gitu Nggak tau ini lebih oke atau enggak Opsional aja Ada yang sukanya sambil gerak-gerak ini Ada yang sukanya enggak gerak-gerak ini temen ya Nah itu bebas-bebas aja kalian sukanya yang kayak gimana temen ya Sistemnya kayak gini temen ya Jadi dia itu nggak berhenti-berhenti gitu temen ya Itu nggak tau mungkin untuk tujuan si even atau gimana Nggak paham temen ya Tapi kurang lebih kayak gitu lah ya Nah terus disini juga ada claim bond sama cake prince quest disini Kalau bagian bawahnya juga kalian bisa lihat ya disini ada yang pilih-pilih level NPC Terus turun lagi bagian bawah ada untuk mastery Kita coba cek untuk mastery persentasinya mungkin jangan 10 ya Kita naikin ke 25 seperti biasa lah ya kayak gitu Nah kita langsung coba aktifin Ini mastery form option Terus disini juga ada only untuk v4 active juga ada temen ya tuh Jadi ini cukup macam-macam temen ya Ini kayaknya masternya harus sambil aktifin auto farm biasa temen ya Kita coba aktifin ini Terus kita aktifin auto farm yang basic ya temen ya Atau yang normal ya Yang kayak gini nih Kita coba aktifin gini Beberapa script itu harus kayak gini temen ya Jadi dia gak bisa aktifin masterynya aja Oh itu udah bisa temen ya Jadi dia udah berubah ke fruitnya Paling kalian tinggal tambahin aja persentasenya ya Ini persentasenya terlalu tipis Jadi kalian tinggal naikin aja ke 30 Atau 35% Atau enggak delaynya itu bisa kalian kurangin temen ya Ini delaynya bisa ditambahin ke 0,3 Kayak gitu ya Jadi ini untuk masterynya bisa-bisa aja Gak ada masalah Kita langsung skip aja temen ya Ini ada boss farm Terus ini ada material Ada elite Terus bagian bawahnya juga ada beberapa nih Fitur-fitur lainnya Tuh ya disini docking Yaitu kos-kos gitu lah Nah ini sebelum lanjut ke fitur selanjutnya Menurut selanjutnya Kita langsung skip aja ke bagian Sibis ini tuh ya Nah di bagian Sibisnya Disini kalian bisa lihat ya Ada auto Sibis Terus ini ada Beli botnya Terus bagian bawahnya Terus bagian bawahnya juga ada Ngobrol ke Spite Mereka misalnya ini buat Kalau misalnya kayaknya Mau nge-break Terus bagian bawahnya juga ada untuk bring Nah ini kalau kalian Lihat disini ya Itu ada beberapa Kalian bisa pilih lah Mau pakai apa Kita coba pilih-pilih dulu ya Nah disini juga ada Auto Find Frozen Tuh kalian bisa lihat ya Disini ya Terus kalian bawah-bawahnya Ada untuk Lawan Leviathan nya Cuma ini gak tau Maksimal banget atau enggak Jadi kalau misalnya Kalian mau coba sih Silahkan aja Nah kita coba aktifin Auto Sale nya dulu ya Auto Sale nya Terus ini juga ada Use Teleport Method Jadi ada beberapa Metode Jadi ada metode yang Nge-sale kayak gini Ada yang langsung Diteleportin kayaknya Nah disini juga ada Langsung lawan-lawannya Kita coba aktifin dulu semuanya Jadi untuk lawan-lawannya Itu simple aja Jadi dia cuma aktifin Yang bawah ini Sama atasnya tuh Jadi gak perlu Macem-macem yang kita on Nah kita coba gini dulu Supaya lebih enak Bisa tau Dan kalau misalnya Kalian lihat Di sebelah kiri Kapalnya tuh cepet banget ya Pindahnya dari Danger yang di Tiki gitu Sampai ke Danger 5 Atau Danger 6 Itu cepet banget ya Kalian bisa lihat sendiri nih Jadi ini udah lebih Rapi lah ya Punya Tsuho Cuma gak tau Nanti sistem attack nya Bakal kayak gimana Sambil kita lihat Nah untuk Auto Cibis Ini juga gak tau Udah bisa lawan Cibis Atau harus di on Dungguin kesana Kita cek dulu Di bagian setting Seperti ya Disini juga ada Def mode Terus ini lain sebagainya Terus ini ada panic Mode dan lain sebagainya Ini sih aku gak setting Semuanya jadi default gitu Seperti ya tuh Jadi kalau misalnya Kalian yang mungkin Mau setting setting Kayak skill-skill Di bagian sini Silahkan aja Settingannya dicocokin aja Sama punya kalian Enaknya berapa Terus kalau fastech Ya kalian ubahnya Dari yang bagian farm sini Benda nih Nah di bagian farm sini Kan ini ada Diliateknya Kalian ubah-ubah lewat sini Kalau 0,2 Rasanya terlalu lambat Bisa kalian tambahin aja Jadi 0,1 Nah ini di bagian bawahnya Kalian misalnya juga nih Disini ada server info Ya kalau server info Gini-gini aja tuh Disini juga ya Kayak ada rejoin Dan lain sebagainya Nah di bagian resenya Kalian bisa lihat ya Disini ada campuran Kayak misalnya Kitsun Island Dicampur disini Collect azurnya Terus ini ada auto prey Dan lain sebagainya tuh Jadi masih kecampur-campur gitu Teman deh Kalau kalian bisa lihat ya Kalau punya tesowo Ya dia udah bisa nge-attack gitu Dan attacknya juga Udah bagus itu Kalian bisa sendiri ya Cepet banget Ini dia itu Sistemnya pake sistem Film yang di hit gitu Yang pake basic attack Tapi kalau kalian lihat nih Disini ya Dia itu bakal langsung Ngerubahin ke segmen karate Jadi masih sama-sama aja Kayak yang dulu Nah kalau misalnya kalian lihat Disini itu pake mamut juga Masih oke Langsung otomatis aktifin Observation juga Jadi pastinya lebih Bagus ya Tapi kalau kalian yang mau Lebih maksimal lagi Pastinya pake magma ya Itu mungkin udah pada tau juga Nah tapi kalau misalnya kalian lihat nih Walaupun ini pake mamut juga Masih oke-oke aja tuh Dan yang dua ini sih Mungkin bisa kalian hilangin aja nih Atau di Ini sebenarnya unequip ya Jadi supaya gak keganti-ganti Kesana Jadi gak terlalu buang-buang waktu Jadi yang dua ini Kalian bisa Hilangin gini ya Tadi kapalnya banyak banget Yang nge-spawn Jadi pastinya Udah keburu itu dulu Udah hancur Nah kalau misalnya kalian yang pake Mamut ini aku gak gitu ngerti Bisa di off-in atau enggak Kayak transformnya Kalian bisa lihat ya Jadi kalau misalnya Emang gak bisa di off-in Transformnya Kalian bisa pake Fruit-fruit yang gak ada Transformnya ya Supaya gak keganggu ya Kurang lebih sih kayak gitu Kita coba cek aja Ini di bagian setting Jadi kalau misalnya kalian lihat nih Bagian setting Nah disini kan ada pilih-pilihan skill Ini gak tau skill yang bersangkutan Atau enggak Sama yang untuk si event Coba kita cobain aja Yang fee-nya kita off-in Supaya mungkin gak keganggu Jadi gak transform ya Kayak gini Nah disini juga ada auto-spam Untuk kalian bisa lihat ya Skill-skillnya nih Kalau misalnya kalian lihat Nah ini gak apa-apa Sambil jalan lagi Ini aku jelasin lagi Fitur lainnya Disini ada shop Shopnya kayak gini lah ya Seperti biasa Shop-shop umumnya Terus di bagian fruit dan read Disini juga ada tuh Ada fine fruit Di bagian bawahnya juga ya Ada seperti biasa lah Random fruit kayak gitu Kalau kalian lihat Bagian bawahnya ini ada untuk read ya Ya simple-simple aja lah ya Nah terus di bagian shopnya gini Bagian shopnya biasa aja Terus weapon juga kayak gini Ternyata nih Jadi weapon itu item atau quest gitu lah Jadi kalau kalian mau cari item atau quest disini Terus kalau local player Ini tuh ya local player ya Seperti biasa Biasanya untuk pvp gitu Cuma kalian bisa Ini kalau misalnya kalian lihat disini Sedikit agak beda tuh ya Kalau kalian lihat ada tambahannya Di bagian bawah Sama isp dicampur Nah ini untuk race itu Kalian bisa lihat ya Ada auto-trial Terus ada pilih gear otomatis Nah ini untuk v4 nya juga udah cukup lumayan lah Ternyata sama ada untuk pvp Punya tesuo tuh ini sistem Hitnya atau faststacknya tuh bagus banget Jadi harusnya buat pvp nya sih Bagus-bagus aja tuh ya Nah kayak gitu Nah ini kalau yang server info dan lain sebagainya Ini yang tadi tuh ya Nah kita sambil nungguin ini ke dangerous 6 Nih ya kalian bisa lihat ya Tunggu selain sih bagus banget Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Salah satu script yang oke banget Untuk si event atau cari level Ya bisa pakai script ini tuh ya Punya tesuo ini ya Jadi kalian bisa pilih 3 yang bagus itu ya Kalau kalian mau pakai ada punya rage Ada azul v2 Sama punya tesuo ini ya Punya tesuo ini udah lebih bagus banget Ternyata kalau kalian lihat Mungkin ya kendalanya kalian bisa Ganti aja scriptnya Itu ke magma Supaya lebih cepet Kalau misalnya ngehit yang kapal Kayak gitu Kayak tadi temenya tuh Jadi kapal kita gak hancur ya Kayak gini temenya Ini nanti bakal nunggu lagi Kalau nunggu lagi ya di attack lagi Sistem attacknya udah bagus juga Jadi gak ada masalah temenya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat menenya udah nonton videonya Buat menenya yang suka sama videonya bisa di like Dan buat menenya yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat menenya yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat menenya yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SkisDroid Thank you See you next time Bye bye